Halo saya Bertiti Larso, kali ini saya akan memberikan latihan-latihan untuk mengencangkan otot-otot payudara kita di sekitar payudara agar bentuk payudara Anda tetap kencang, sehat dan seksi. Walaupun Anda memiliki payudara yang besar tetapi jika menggelambir tidak enak dipandangkan, kemudian jika Anda memiliki payudara yang kecil juga tidak apa-apa asal kita melatih otot-otot sekitar payudara kita akan membentuk payudara Anda menjadi indah, kencang dan seksi. Di sini saya akan berlatih bersama teman-teman saya, Aik dan Heni, yang satu sudah ibu rumah tangga, saya juga sudah ibu rumah tangga dan Aik belum. Jadi mulai dari yang muda sampai yang berimu rumah tangga harus melakukan latihan ini. Setelah itu saya akan memberikan latihan juga untuk membentuk dan mengencangkan otot-otot pantat atau bokong Anda agar lebih kencang, sehat dan seksi tentunya. Tapi setelah kita melakukan latihan-latihan untuk membuat payudara Anda kencang, sehat dan seksi. Kita lakukan pemanasan dahulu bersama teman-teman saya tadi di sini. Siap semuanya, duduk di kursi, duduk di tengah kursi, punggung tegang, perut masuk, kita lakukan pemanasan dulu ya. Siap, 7, 8, oke. Tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Lagi, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Dua lagi, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Sekali lagi, tarik nafas dari hidung, buang nafas dari mulut. Oke, sekarang buat bahunya. Putar ke belakang, lambat-lambat ya, putar ke belakang. Masih, putar ke belakang. Sekali lagi, putar ke belakang. Oke, sekarang kita putar ke depan. Lambat-lambat ya, putar ke depan. Dua kali lagi. Lambat-lambat. Oke, angkat ke atas dan ke bawah bahunya. Angkat, turun. Angkat, jatuhkan lagi. Angkat lagi, jatuhkan lagi. Angkat lagi, jatuhkan lagi. Tarik nafas dulu. Buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas. Buang nafas. Tangan di paha, bagian samping. Oke, selanjutnya. Tangan kanan. Dua. Pemanasan masih ya. Tiga. Empat. Tahan di atas. Tahan, kita regangkan otot. Lima. Enam. Tujuh. Delapan. Tangan kiri. Ayun ke atas, ke samping. Dua. Sama-sama dengan saya ya. Jangan cepat-cepat. Tiga. Empat. Lakukan dengan senyum ya. Tahan di atas. Tahan. Regangkan otot. Lima. Enam. Tujuh. Turunkan tangannya. Oke, kita regangkan otot lagi di atas. Tangannya berpegangan. Tarik, rileks. Regangkan otot-otot Anda. Tubuh bagian atas. Oke. Ke arah kiri. Bawa di sini. Masih peregangan otot. Oke. Ke atas lagi. Tahan dulu. Oke. Bawa ke kanan sikunya. Tetap tegak ya dagunya. Oke, tahan. Buka tangannya. Pelan-pelan tangan kanan lurus ke kiri. Pegang. Kelepak tangan kiri di pergelangan tangan kanan. Tahan ya. Masih peregangan otot tubuh bagian atas dan lengan. Tujuh. Lapan. Buka pelan-pelan. Tangan kiri yang lurus. Masih pemanasan dan peregangan otot ya. Oke, buka tangannya. Sekarang peregangan otot dada. Di belakang. Lihat saya dari samping. Seperti ini ya. Lihat saya dari samping. Ini peregangan otot dada. Dan bas. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Kita telah melakukan pemanasan. Sekarang kita lakukan latihan inti. Di sini Ayi akan menggunakan beban. Yang dipegang ya. Seperti ini. Dan di sini Henny dan saya tidak menggunakan beban. Anda boleh pilih. Tapi sebaiknya pemula tidak usah beban. Menggunakan beban ya. Oke. Untuk otot dada atau payudara bagian samping kanan kiri. Ini gerakannya. Latihan pertama. Kita butterfly atau buka tutup ya. Lihat pernafasannya. Oke. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Buka. Tutup. Buka. Lihat saya di sini ya. Lihat Ayi. Buka. Tutup. Di sini. Harus sejajar ya. 90 derajat sikunya. Lihat nafasnya. Tarik nafas dari hidung. Oke. Kita melatih otot payudara bagian kanan dan kiri. Di sini tidak menggunakan beban. Ya. Tidak apa-apa. Buang nafas. Waktu mau tutup tangan. Buang nafas. Ciu. Buka. Ini 90 derajat. Ya. Masih. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Sekali lagi. Oke. Relaxkan lengan Anda ke belakang. Lihat seperti saya. Merilaskan otot dada. Ya. Oke. Gerakan ke satu. Sekarang gerakan ke dua. Masih di sini tangannya. Lihat saya dari samping ya. Yang di rumah lihat saya dari samping. Yang di sini jangan dulu. Lihat. Dibawa ke atas. Tangan samping kuping. Sampai di sini. Kembali di sini lagi. Waktu ini buang nafas. Yang di sini tarik nafas. Ya. Waktu ke atas buka sikunya. Waktu ke depan tutup. Ya. Tanpa beban dan dengan bebas. Ya. Tujuh. Delapan. Oke. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Lihat saya. Ini untuk otot-otot payudara. Bagian atas. Dan bawah. Ya. Biar payudara Anda tidak jatuh ke bawah. Lagi. Up. Lagi. Masih buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Lihat di sini. Buang nafas. Tarik nafas. Lihat ini di samping kelinga ya. Posisi lengannya. Ya. Masih buang nafas. Tarik nafas. Ini yang tanpa beban. Buang nafas. Ini juga samping kelinga. Tetap kencang perut. Punggung tetap tegang. Ya. Masih. Lagi. Buang nafas. Tarik nafas. Tiup. Tarik. Tiup. Tarik. Satu lagi. Oke. Biasa regankan otot dada Anda. Seperti ini. Di belakang. Ya. Sama gerakan kedua. Ya. Siap. Lihat pengaturan nafasnya ya. Sama gerakan kedua. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Masih tarik nafas dari hidung. Buang nafas dari mulut. Buang nafas. Tarik. Lagi. Kombinasi ya. Tutup. Angkat ke atas kepala. Tutup lagi. Buka. Ya. Butterfly. Dan curl up. Tas. Kembali. Teruskan. Ya. Seperti ini. Kita latih otot payudara bagian samping. Dan atas bawah. Ya. Oke. Lagi. Lagi. Masih. Bagaimana yang di rumah? Mudah. Tetapi harus. Tekniknya harus betul ya. Lihat seperti saya. Sini. Jangan lakukan seperti ini ya. Lihat. Otot punggungnya jangan diangkat. Jangan begini. Ya. Jangan begini ya. Tidak boleh ya. Harus tetap tegang. Lagi. Buka. Tutup. Dan angkat. Kembali. Buka. Tutup. Angkat. Kembali. Satu set lagi. Buka. Tutup. Angkat. Oke. Relaxkan lagi seperti ini. Lumayan loh. Lihat mereka sampai berkeringat ya. Kalau Anda melakukan dengan teknik yang benar cukup lumayan capek ya. Lelah ototnya ya. Tapi tidak apa-apa. Aman. Tidak akan cedera ya. Oke. Sekarang nomor empat. Seperti posisi kita push up di lantai tapi di atas. Gini. Ya. Lihat saya dulu yang di rumah. Silang ke depan. Ditarik. Ini 90 derajat. Ini sejajar bahu. Ya. Siap. Semuanya siap sini. Oke. Di silang buang nafas. Tarik nafas. Ganti-ganti silangnya ya. Buang nafas. Tarik. Di sana yang pakai beban bagaimana? Tarik. Masih. Buang nafas. Boleh ya. Sedikit teriak-teriak ya. Ya. Lagi. Buang nafas. Teruskan ya. Ini untuk melatih otot yang di belakang payudara kita. Gerakan ini ya. Soalnya biar membuat payudara Anda tidak turun. Tapi tetap tegak ke depan walaupun kecil dan besar ya. Di posisi seperti push up ya. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Kita lakukan 10 kali selalu ya. Lagi. Sekali lagi terakhir. Oke. Relaxkan otot payudara Anda. Otot-otot di sekitar payudara Anda. Relax ya. Oke. Kita telah melakukan 4 latihan dengan duduk di kursi. Setelah ini kita akan melakukan latihan dengan baring di matras. Ya. Di sini kita tidak menggunakan kursi lagi. Kita akan baring. Gerakannya sama ya. Seperti ini. Seperti ini. Ya. Seperti yang tadi. Tetapi tanpa menggunakan kursi. Ya. Kita akan menggunakan matras. Siapkan matras Anda di rumah. Siap. Kita langsung nanti baring. Oke. Sekarang kita akan melakukan latihan untuk mengencangkan otot payudara kita. Dan membuat seksi payudara dan sehat. Lakukan dengan menggunakan matras. Kita baring di matras. Ya. Punggung rapat di matras. Perut masuk. Kedua lutut ditekuk. Tangannya seperti gerakan awal tadi. Sekarang di sini untuk butterfly. 90 derajat ya. Di sini. 90 derajat dengan bahu. Yang menggunakan beban di sana. Yang tidak pakai beban di sini. Butterfly ya. Oke. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Tutup yang rapat. Buka. Tutup yang rapat. Buka. Bagaimana? Mudah kan? Tiup. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik. Lagi. Atur nafasnya seperti saya katakan ya. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Lagi. Coba lihat ya. Mereka teruskan. Ini untuk otot-otot payudara. Di sebelah kanan kiri kita. Ya. Lagi. Tutup. Buka. Lakukan dua kali sepuluh set ya. Tapi di sini kita hanya memberi contoh saja. Tiup. Tarik nafas. Hembuskan nafas. Tarik. Perutnya masuk. Punggung rapat di matras. Lagi. Dua lagi. Tiup. Tarik. Tiup. Oke. Relaxnya. Tangannya diregangkan ke atas. Ya. Relaxkan otot-otot di sekitar payudara Anda. Oke. Itu gerakan pertama. Sekarang gerakan kedua. Sama seperti waktu kita duduk tadi. Curl up. Tangan di sini. Terlapak tangan nanti seperti saya lihat menyentuh lantai. Ya. Lihat. Oke. Yang di sana pakai beban. Siap. Tujuh. Atur pernafasan ya. Oke. Ke atas. Ke bawah. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Tiup. Tarik. Tiup. Tarik. Di sini yang kita latih adalah otot-otot sekitar payudara bagian atas dan bawah. Ya. Lagi. Tiup. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Oke. Ke atas. Kembali. Sama-sama. Ke atas. Kembali. Sama-sama yang di rumah ya. Hitungannya ya. Masih dua set lagi. Up. Sama-sama yang di rumah ya. Gamp. And angkat. Oke. Relaxkan tangan ke atas. Relax seperti ini ya. Atur nafas. Sekarang kita akan melakukan gerakan ketiga. Kombinasi antara yang pertama dengan yang kedua. Ya. Seperti ini ya. Siap. Tujuh. Lapan. Oke. Tutup. Angkat ke atas kepala. Tutup. Buka lagi. Oke. Dua. Buang nafas. Buang nafas. Tarik nafas dari hidung. Iya. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Lagi ya. Masih. Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Masih. Buang nafas. Tarik nafas. Lagi. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Masih. And up. And down. Buka. Lagi. Buka lagi. Masih. Bagaimana di rumah? Buang nafas dari mulut. Tarik nafas dari hidung. Satu set terakhir. Iya. Up. And up. Tutup. Oke. Bagaimana di rumah? Relax kita dulu ya. Kita tadi melatih otot. Kitar payudara bagian atas. Bawah. Dan kanan kiri. Nah, ini berikutnya. Kita lakukan push up. Ya. Push up wanita. Oke. Di sini kepalanya menghadap sini. Seperti ini ya. Lihat dulu posisinya. Tangannya di samping matras. Seperti ini ya. Lihat ini. Di rumah. 90 derajat. Di sini juga posisi 90 derajat. Perutnya matuh. Punggungnya tegak. Jangan begini. Nanti lama-lama segera punggung. Jangan begini juga. Bungkuk. Ya. Tapi tegak. Posisi hidung mendekati matras. Lihat saya dulu ya. Hidung mendekati matras. And up. Out to down. Tarik nafas dari hidung. Out to up. Buang nafas dari mulut. Ya. Posisi kepala. Pujak boli demikian. Sejajar punggung. Gini ya. Sama-sama. Siap yang di sini. Lihat pernafasannya ya. Dengar ya. Ya. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Tarik dari hidung. Buang dari mulut. Awas. Perutnya masuk. Buang dari mulut. Masih. Kita lakukan 2 kali 10 set. Teruskan. Lihat seperti ini. Punggungnya tetap tegak ya. Lihat. Punggung tegak. Tidak boleh melengkuh. Posisi 90 derajat. Posisi kepala rata dengan punggung. Ya. Tarik nafas. Buang nafas. Lihat ya. Ini juga. Lihat posisi perutnya. Ya. Masuk ya. Jangan dikendorkan. Tapi tetap punggung. Lurus. Perut masuk. Ya. Di sini melatih payudara. Betul payudara kita akan mancung ke depan. Bukan ke bawah. Sekaligus melatih otot 3 set kita. Dan bahu. Ya. Masih. 2 set lagi. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Terakhir. Tarik nafas. Oke. Relaxnya seperti ini. Relaxkan otot-otot dada. Punggung. Lengan. Ya. Kita duduk semua sekarang. Silah mengharap ke depan. Nah. Tadi demikian kita telah melakukan latihan untuk membuat bentuk payudara anda kencang, sehat, dan seksi. Tetapi yang dilatih adalah otot-otot sekitar payudara. Dengan gerakan-gerakan tadi. Jadi bagi mereka yang berpayudara bentuknya besar dan kedodoran alias menggelambir bisa menjadi kencang ya. Yang kecil bisa menjadi seperti tampak besar tetapi kencang dan sehat. Oke. Sekarang kita lakukan pendinginannya ya. Tarik nafas dari hidung. Buang dari mulut. Lagi. Buang dari mulut. Sekali lagi. Buang nafas dari mulut. Oke. Regangkan otot di atas. Lakukan peregangan otot dulu. Oke. Ke arah kiri seperti tadi. Untuk awal. Ke atas lagi. Regangkan otot-otot lengan. Sisi tubuh dan payudara ya. Otot sekitar payudara anda. Oke. Tangan ke belakang. Lihat saya dari samping. Kita regangkan otot-otot sekitar payudara kita ya. Sama bahu. Seperti ini. Unggung tegang. Perut matu. Oke. Sekarang kita lakukan memutar bahu pelan-pelan. Tadi kita telah menggunakan otot bahu juga ya. Oke. Ke depan. Sekali lagi. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Sekali lagi. Ya. Kita telah berlatih bersama-sama. Saya Bertiti Larson, Henny, dan Aie. Berlatihlah dengan benar. Setiap hari atau lima kali seminggu. Oke. Sebentar lagi. Kita berjumpa lagi. Dengan latihan untuk mengencangkan, menseksikan, menyehatkan pantat anda. Atau bokong. Ya. Nah, setelah tadi kita melakukan latihan untuk mengencangkan, membuat payudara anda seksi dan sehat. Sekarang kita akan melatih pantat kita atau bokong agar juga kencang, sehat, dan seksi. Kita akan melatih otot-otot di sekitar pantat kita. Ya. Kita lakukan pemanasan dahulu bersama teman-teman saya di sini. Aie dan Henny. Oke. Pemanasan dulu dengan lagu yang lembut dan halus. Cincit-cincit dahulu ya. Cincit. Oke. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi tarik nafas. Dari hidung. Buang nafas dari mulut. Dua lagi. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Kali lagi. Tarik nafas. Dari hidung. Buang dari mulut. Oke. Buka kaki sedikit. Ya. Kita melakukan lunge ya. Sambil mengangkat kaki kanan kiri bergantian. Tujuh. Lapan. Lunge. Kick kaki kanan. Cross ya. Lunge. Kick silang. Tendang silang. And lunge. And kick. And lunge. And kick. Cross. And lunge. And kick. Kita lakukan pemanasan untuk otot-otot tubuh bagian bawah ya. Lagi. Lunge. And kick. Lagi. Lunge. And kick. Sekarang lunge and knee up. Lunge. Knee up. And lunge. Knee up. And lunge. Kakinya point. Knee up. And lunge. Knee up. Lagi. Lunge. Knee up. Lambat saja. Lunge. Knee up. Dua lagi. Lunge. Tahan perut. Punggung tegak. Lunge. Sekarang kick side ya. Lunge. Kick side. Kick. And lunge. And kick. And lunge. And kick side. Lunge. And kick side. Lagi. Lunge. Tendang ke arah luar. Lunge. Kick side. Dua lagi. Lunge. Kick side. Satu lagi. Lunge. Sekarang kick back atau heel back. Lunge. Heel back. And lunge. Heel back. And lunge. Heel back. Masih. Lunge. Heel back. Empat lagi. Lunge. Heel back. And lunge. Heel back. Dua lagi. Lunge. Heel back. Satu lagi. Lunge. Oke. Kita lunge side to side. Lunge. And lunge. Kita mau peregangan otot ya. And lunge. Sama-sama. Lunge. Masih. Kanan. Tahan di sini. Regangkan otot tubuh bagian bawah dan bokong atau pantat. Tahan di kiri. Oke. Tutup kakinya. Agak mundur sedikit dari matras. Kaki kanan di depan ditekuk. Kaki belakang lurus. Tahan. Regangkan otot bagian bawah ya. Paha. Petis. Dan bokong. Oke. Depan lurus sekarang. Depan lurus ya. Otot bokong dan pinggul juga kita regangkan. Oke. Tutup kakinya. Kaki kiri depan. Tahan. Tahan dulu. Oke. Depan lurus. Kita telah melakukan pemanasan. Sekarang kita siap-siap latihan inti. Kita gunakan kursi ya. Ambil kursinya. Dibuat serong di sini. Serong ke sana ya. Latihan untuk bokong atau pantat. Punggung tegak 30 cm. Telapak kaki bersandar pada kursi untuk keseimbangan. Tendangkan kaki kanan dahulu sampai segini saja ya. Oke. Saya dari sini ya. Semua hasilannya. Tujuh. Lapan. Lambat-lambat. Kick. And down. Lagi. Kick. Membuat otot pantat kita naik ya. Lihat di sini. Ayu menggunakan beban. Di pergelangan kaki ya. Untuk yang muda. Boleh menggunakan beban. Yang empat muka atas juga boleh menggunakan beban ya. Biar efektif hasilnya. Di sini tidak menggunakan beban. Ya. Jangan tinggi-tinggi dan lihat kesalahan yang biasa dilakukan. Ini terus ya. Yang biasa dilakukan. Ini tidak boleh. Ya. Tidak boleh demikian. Halus saja. Lakukan 2 x 10 hitungan ya. Di sini kita memberikan contoh ya. Masih. Punggung tetap diam. Punggung jangan bergerak-bergerak begini-begini ya. Masih. Dua lagi. And up. Oke. Relax yang pemula. Lihat saya. Yang mahir. Lihat air. Tekuk lutut. Stretch otot pantat kita. Punggung. Dan pantat. Dan bokong ya. Oke. Sekarang kaki kiri. Ganti kaki ya. Tegak punggung. Jangan bergerak-bergerak ya. Diam. Oke kaki kiri. Kick. And. Perut masuk. Perut jangan dikendorkan. Jangan terlalu tinggi tendangnya. Sebegini juga sudah boleh. Tiga. Empat. Lima. Atur nafas normal ya. Boleh buang nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Terus. Lihat ya. Punggungnya diam. Punggung diam. Juga perutnya diam. Ditahan. Jangan dikendorkan. Ya. Atur nafas. Masih. Menaikkan otot tantat kita ya. Hap. Jadi bokong kita menjadi seksi ya. Hap. Tidak turun. Tidak menggelambir. Lagi. Dua lagi. Satu lagi. Oke. Relax. Yang pemula lihat saya dan Mbak Henny. Yang mahir lihat air. Oke. Tegak. Nah sekarang kita akan melakukan latihan. Ini di ke belakang sana. Melakukan lunge ya. Lunge sama squat. Kita serong ke sana. Kaki sejajar pinggul ya. Lihat saya dulu. Kaki kanan ke depan. Kaki belakang jinjir. Kaki depan tidak jinjir. Tangannya begini. Ya. Oke siap. Lima. Sama gerakannya semua. Enam. Tujuh. Kanan kiri ya. Buang nafas. Tarik nafas. Kaki belakang jinjir. Lihat. Hap. Lihat di sini yang menggunakan beban ya. Menggunakan beban. Lihat kaki belakang jinjir. Ya. Buang nafas waktu kita down. Buang nafas. Lihat ya. Ini posisi tubuh tetap. Tegak. Jangan doyong-doyong ya. Masih. Hup. Mengencangkan otak pantat. Bokong kita menjadi kencang, sehat, dan seksi. Ya. Saya dari samping ya. Masih. Buang nafas waktu ke bawah. Tiup. Tarik nafas. Lagi. Tiup. Tarik nafas. Masih. Tiup. Tarik nafas. Lagi. Ya. Tangan buat keseimbangan ya. Masih. Kaki belakang jinjir. Satu lagi. Oke. Relaxnya. Saya sama Mbak Heni seperti ini. Yang Ais seperti itu. Boleh diikuti untuk yang mahir. Oke. Latihan ketiga. Squat. Ya. Lihat saya dulu. Buka kaki. Selebar bahu. Telapak kaki menghadap ke depan ya. Tangan di sini kita squat. And up. Let's say dari samping. Squat. Pandangan tegang. Jangan begini ya. Nanti cedera lutut. Ya. Sebegini aja. 45 derajat. Buang nafas waktu di bagian. Buat yang mahir. Squat. And up. And squat. And knee up. Ya. Yang pemula lihat saya sama Heni. 7. 8. Buang nafas. Squat. And up. Lihat yang mahir. And up. Ya. Seperti itu ya. Yang pemula lihat kita berdua di mulut. And up. Buang nafas dari mulut. Ya. And up. Yang tidak boleh. Lihat ya. Kita bukan atlet ya. Kalau atlet lain lagi ya. Oke. Buang nafas. Masih. Yang muda-muda boleh menggunakan beban. Ringan. Lakukan 2x10 hitungan. Ya. Ini mengencangkan bokong ya. Membuat bokong anda seksi dan sehat ya. 2x10 hitungan. 2x10 hitungan. 2x10 hitungan. 1x10 hitungan. 1x10 hitungan. 1x10 hitungan. Relaxan bongkong kita. Yang mahir boleh seperti itu. Yang ibu-ibu boleh seperti saya ibu-ibu ya. Oke. Kita sekarang akan melakukan dengan menggunakan matras. Kursinya sudah tidak dipakai lagi. Dengan menggunakan matras. Masih terbagi 2 bagian juga ya. Untuk yang pemula saya dan Henny. Untuk yang mahir. Boleh lihat air. Oke. Kita di matras sekarang. Lihat yang pemula dulu. Saya sama Henny ya. Tangannya begini. Bersandar di siku. Ini 90 derajat. Ya. 90 derajat. Mengangkat kaki 90 derajat ke atas. Lihat ya pandangan. Kepalanya tetap. Jangan tunduk begini. Jangan begini. Tapi sejajar punggung. Lihat saya dulu ya. Lihat. Angkat kaki 90 derajat. Point. Up. Point ya. Point. Yang mahir. Lihat. Tangan di samping matras. Tangan di samping matras. Oke. Oh di depan matras ya. Boleh di samping. Boleh di depan. Sekarang di depan saja ya. Lihat. Angkat air. Dulu angkat. Yang mahir ya. Contoh. Up. Iya. 90 derajat posisi lututnya. Oke. Kita lakukan kaki kanan dan kiri bergantian. Yang pemula seperti saya dan Henny. 7. 8. Buang nafas. Tarik. Menaikkan bokong Anda yang kendor. Jadi bisa. Naik ya. Tidak melorot ya. Tidak kendor. Buang nafas. Lihat sini. Lihat punggung tetap. Kepala sejajar dengan punggung. 90 derajat. Ya. Tidak boleh bergerak ini. Tidak boleh naik turun. Tidak boleh goyang-goyang. Di sini. Untuk pembulan kita lihat. Standar di siku. Ya. Ini juga 90 derajat. Ya. Jangan tinggi ya. Seperti ini coba ya. Nanti habis ini tinggi ya. Coba. Nih. Ini bikin sedera punggung. Tidak boleh. Ya. Sejajar sini aja. Oke. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Tarik nafas. Lagi. Masih kaki kanan ya. Oke. Relax. Relaxnya seperti ini. Oke. Buat regangkan otot bokong. Paha depan. Lengan. Dan dada. Ya. Lagi dengan kaki yang kiri ya. Bergantian. Lagi kiri. Oke. Atur nafas ya. Siap. Pandangan jangan begini. Jangan begini ya. Sejajar punggung. Ya. Up. And down. Buang nafas. Tarik nafas. Lihat posisi kakinya ya. 90 derajat ya. And up. And down. Lakukan 2 kali 10 hitungan setiap kaki ya. Up. And down. Buang nafas. Paha sejajar dengan pantat ya. Lihat saya ya. Lihat saya. Jangan begini ya. Membuat cedera punggung dan pinggang. Cukup sebatas ini. Ya. Buang nafas. Perut masuk. Ditahan. Perut. Punggung jangan goyang. Lagi. Buang nafas. Tarik nafas. Buang nafas. Satu lagi. Oke. Relax. Lakukan dengan gembira juga ya. Nah. Kita telah melakukan. Kita duduk sekarang. Jika Anda melakukan dengan kekuatan yang penuh otot-otot seperti Henny dan saya. Kita tetap lelah ya. Tapi lelah bukan lelah berarti lelah yang sangat tidak enak ya. Tapi mencapai intensitas latihannya. Demikian pula yang menggunakan beban. Lebih berat. Ya. Tapi bebannya hanya setengah kilo, setengah kilo. Nah tadi kita telah melakukan barusan. Latihan untuk membuat bokong Anda tidak kendor ke bawah. Tidak melebar. Tapi bagus. Ya. Harus berlatih secara rutin. Tidak bisa hanya dalam satu dua bulan ya. Terus menerus Anda lakukan latihannya. Sambil berdiri. Sambil dimatra. Kita lakukan pendinginan dulu. Ya. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas. Oke. Kakinya lurus ke depan. Ya. Kita regangkan otot bokong kita. Tekuk kaki kanan. Tangan di sini. Ya. Pelan-pelan kita pegang kanan dan kiri. Boleh dicium lutut kanannya ya. Oke. Kembali lurus. Tekuk lutut kiri. Ya. Regangkan ototnya. Boleh dicium lutut kaki kiri ya. Lakukan 10 detik-10 detik setiap kaki. Oke. Buka lagi silah. Ke depan badannya. Seperti ini. Tidak usah jauh-jauh ya. Seperti ini cukup. Regangkan otot-otot sekitar bokong kita. Oke. Menghadap ke kanan. Masih peregangan otot untuk pendinginan. Buat latihan ini. Kiri. Oke. Buka. Ya. Tarik nafas. Buang nafas. Lagi. Tarik nafas. Buang nafas dari mulut. Terakhir. Ya. Pada edisi ini kita telah melakukan latihan untuk membuat payudara Anda sehat seksi. Dan juga bokong atau pantat kita sehat dan seksi. Berlatih yang rajin ya ibu-ibu di rumah ya. Dan rutin tanpa henti. Hanya dua hari boleh berhentinya. Ya. Istirahat. Sampai jumpa lagi di lain latihan di lain edisi. Terima kasih. Selamat berlatih. Terima kasih.